Di dunia ini banyak sekali orang-orang idealis Tapi sedikit yang tak bisa eksis Kali ini kita akan menggeledah rumah dari personil Superman Is Dead Siapa itu dia? Permisi, permisi Selamat datang Apa kabar? Baik Silahkan masuk Oke, rumah kita kegeledah nih ya Yuk Wah, didah Wah, 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 wah Bli Ini rumah tuh villa deh Ini rumah pribadi Rumah pribadi? Iya, rumah Ini luasnya berapa, Bli? Bangunan ini luasnya 350 meter persegi Dan kita bangun untuk bangunannya aja sekitar 1,5 1,5 are deh? 1,5 are dan 1,5 are dan 1,5 are untuk halaman Wow, 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 wow Selamat datang di Bali Sorry, sorry banget, gue baru sampai dari Nusa 2 ke sini lumayan jauh ya, Bli Jauh banget Gue butuh santai dulu, Rileks Oke, silahkan Dimana tempat yang paling pewe untuk nyantai di rumah lu? Buat santai, kita ada tempat di sana, buat chill, buat minum-minum santai Oke, gue mau juga bawa minuman buat lu, Bli Spesial nih, spesial Nah, Bli, jadi ini dia minumannya yang gue bawa khusus buat lu Bels Wow Whisky baru dari UK Tapi ini produksinya 4 lokasi di Skotlandia Wow Gokil kan? Persep pertama yang akan gue kasih tau, signature-nya Bels adalah Bels on the Rock Oke Pakai es batu Oke Pakai Belsnya Kita gas langsung Oke Biar santai Bels Gue yang buka atau lo yang buka nih, Bli? Oke, bukain deh Gue yang buka ya Belum tau caranya, aku juga buka Coba, Bli yang buka, yang punya tempat yang buka Oke Udah dari tadi pengen buka sebenernya Kita tuangin ya Tuangin Apa kita harus cheers dulu nih? Cheers Kita cheers dulu Cheers Untuk Bels Katanya kalau kita cheers, harus eye to eye Kalau enggak, bad sex for 7 years Katanya seperti itu Gue gak tau Oke, oke Nice, nice Tapi, cheers Salute Oke, cheers Salute Wow Gimana? Luar biasa Luar biasa ya Oke Masih ada botol lagi? Bisa disimpan di sini? Bisa Nanti gue kasih buat loh Tenang aja, Bli Mantap loh Pakai Siap, siap Gimana, Bli? Kehidupan? Sekarang ini Ya, agak sedikit ada Apa, semacam Survive Survive ya Survive karena masih pandemi ini Jadi, dari band Dari saya sendiri Kita masih survive Kita belum bisa melakukan apa-apa Tapi so far Buat lu Aman Aman Masih tahap aman ya Masih tahap aman Oke Ngomong-ngomong Tapi Bobby Kuli ini Sebenernya bukan nama asli tuh kan? Bukan Nama asli tuh sebenernya siapa sih? Nama asliku Imade Putra Budi Sartika Itu nama asli Budi? Ya, Imade Putra Budi Sartika Bobby-nya dari mana? Bobby itu panggilan kecil Oh, kenapa? Dulu kalau di Bali Kenapa namanya Bobby Kul? Karena kata Bikul itu berasal dari kata tikus Bikul? Ya, Bikul itu bahasa Balinya tikus Oh, Bikul itu tikul Nah, jadi kebanyakan orang Bali waktu kecil tuh pasti dipanggil nama binatang Serius? Iya Kenapa? Nggak tau Pokoknya nama-nama antar teman gitu ya Dipanggil Bikul lah Dipanggil Kalau lu dipanggilnya tikus? Tikus, iya Kalau Jering dipanggilnya apa? Dia banyak punya nama Banyak kan? Nama-nama kecil Dari dua personil lain di SID Siapa paling ngeselin menurut lu? Dua-duanya? Dua-duanya Kadang sih, ya siapa ya? Paling batu lah gitu Siapa ya? Ya, Jering pasti Jering? Lu pernah berantem nggak, Bobby? Pernah sih, pernah Kan lu udah berapa tahun? 25 tahun kan SID? 26 tahun 26 tahun, oke 26 tahun nggak mungkin nggak pernah berantem? Bener-bener berantem pernah nggak? Berenggak Nggak pernah? Nggak pernah berantem Baper-baperan? Paling kita cuma berantemnya tuh Ya, masalah lirik Masalah kadang-kadang Telat bangun Telat apa misalnya Kalau misalnya kita udah on time Tiba-tiba ada yang agak telat dikit Ya, paling nggak Nggak terlalu pernah Kita nggak pernah punya masalah Big trouble itu Nggak pernah Oke Apakah SID Akan bubar? Sampai? Dari dulu kita Pernah punya Apa? Semacam Apa? Semacam Gerakan Bukan gerakan Kempen Punya Prinsip gitu lah Istilahnya sama Sama-sama bertiga Itu ya Sekuatnya kita Sekuatnya Kalau sampai setua-tuanya Sampai Sampai umur-umur 60-70 itu Kita masih nge-band Bareng ya? Bareng Dengan nama SID Betul Dan selama ini Dari tahun 95 sampai sekarang Kita belum pernah ganti personil Belum pernah ganti personil Sama sekali belum pernah Dari tahun 95 95 Bli Biasanya lu minum tuh Pas ngapain sih Kalau gue jujur Gue biasanya Sebelum manggung Harus minum Biar relax Oke Kalau aku sih biasanya Kalau udah sumpek gitu Ya aku panggil teman-teman Ketika aku telpon Teman-teman Ngajak ke rumah Dan mereka bawa minuman Dan kita siapin barbecue Dan kita party disini Buat chill aja ya? Buat chill aja Buat chill aja sebenarnya Emang lu olahraga? Olahraga Dimana? Di bawah Boleh kita lihat? Ayo Ayo Let's go Nah Ini gymnya Oh ini tempat gymnya Iya Ini tempat gym Dan ini Tapi Tapi ya beli ya Gue emang suka nge-gym Cuma gue Lebih tertarik Wah ini lu Ini spesial Iya Ini dibangun oleh Keduk Garage Keduk Garage? Iya Asli Bali ya Asli Bali Sudah dapat pengargaan Di berapa Apa Di negara-negara lain Jadi ini Motor ini spesial Dibangun sama Keduk Garage Dan hasilnya sangat luar biasa Ini basicnya adalah CB400 Honda Honda CB400 Berapa lama lu? Mobil ini Cukup lama Cukup lama? Cukup lama? Hampir 4 tahun Gila lama banget Kita penasaran sama suaranya nih Motor CB400 Kalau gue punya CB Eh gue bukan CB beli Gue punya Honda State 400 Besi Nafi Oh State Ini udah ada radiator ya bang? Udah Ini radiatornya Suaranya tuh gemuk Di mesinnya tuh gemuk Bulat ya? Bulat banget Biasanya Kalau motor-motor gini Dibikin suara Itu kan biasanya terlalu noise Terlalu mengganggu banget Tapi ini enggak Ini Wah Anjay Karena dia 4 silinder 4 silinder Oh iya 4 silinder Suaranya tuh merdu banget ya Merdu banget Bulat Bulat banget Wah Wah CB400 Gue coba naiknya Coba Hidupin aja Tocok ngani gue Pas Pas banget Size Pas banget Wih Gila Wah Ini boleh gue pinjem gak? Wih Tau aja Nanti Mungkong seminggu di Bali Mungkong seminggu di Bali Coba Jadi starternya ini Sini Tapi kayaknya sih Jarang lo bawa juga nih ya Sering Baru-baru ini Kenapa 400 ini bagus Untuk sehari-hari Kalau misalnya kan Harley kan Mungkin Hanya Momon tertentu Atau momon tertentu Weekend dan semacam Ini bisa pakai setiap hari Beli makanan Beli apa Gorengan Beli gorengan XB400 Wah ini suaranya merdu Suaranya merdu Menurut gue Keren banget Termasuk kenal potnya juga Dibikin sama kedung juga Oh kenal potnya Custom juga Wow Cara pendek Gitu kan Iya ke pantai Naik begini Ganteng maksimal Iya gak Ayo Apalagi Rockstar Waduh Beli kopi Beli kopi Beli kopi Ini sih kan Mantap sekali Welcome to my studio Roy Wow Ini udah ada orang yang liput studio lo belum? Belum pernah Tapi disini gak ada yang spesial Yang spesial ada disana Oh iya? Iya Ada apa yang saya beli? Lihat disini Inilah yang menemaniku Dari tahun 2005 2005 Berarti udah 2005 Udah hampir sekitar 15 tahun ya? 15 tahun Jadi gitar yang sebelumnya Ada di toko Karena kita simpen disitu Jadi yang Yang kita pake Manggung-manggung Dari kita masuk label Kita pake yang ini Ini semua Ini semua Gitar dari masuk label? Iya betul Yang paling Lo sayang yang mana? Ini Ini belum ada senarnya ya? Kita memang lepas senarnya Karena ini udah Karena itu masih dipake Jadi yang Aku yang gak pake lagi Kita lepas senarnya Aku lepas senarnya Biar gak 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 Narik gitu Kenapa nih Spesial buat tuh? Selain ada tulisan ini Karena ini gitar pertama Gratzku ini Gitar pertama? Gitar pertama Aku pake Meret Gratz Oke Ini emang bagus? Gue gak tau kita Sangat bagus Dan sesuai dengan Postur tubuhku Oh sesuai dengan Coba coba Tadinya aku pake Yang semacam ini Kayak fender gitu Terlalu kecil Jadi pas banget Gimana kalau lagi? Seorang Bobby Rock Eh Bobby Cool Banggu Gini ya? Iya Ini berapa harganya Kalau boleh tau? Waktu itu aku beli Sekitar 4.500 dolar 4.500 dolar? Iya betul Wow Sampai jatuh dia tuh Ini udah sampe Rusty gini Sampe karatan Gini Karena Kena keringet Kena Ya kena keringet Jadi Sampe Karatan Kayak gini Nah ini Kalau ini yang baru Kalau ini yang paling baru Ini Ini yang paling baru? Iya ini yang paling baru Ini Kenapa aku bikin ini Ini tikus Tikus Bikul 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 Itu siapa yang bikin lagu ya? Itu Aku yang bikin lagu Dan kita kolaborasi Bareng anak-anak Segidog Inspirasi dari mana? Inspirasi waktu kita manggung Bareng Segidog Di daerah Jawa Timur Kalau gak salah Aku main ke kamarnya Anak-anak Segidog Dan aku iseng Ngambil gitar Akhirnya pas waktu itu Heru ada di sampingku Aku genjreng-genjreng Dan Heru nyanyi Aku ambil nadanya itu Iseng doang? Iseng doang Iseng doang Terus habis tour Aku ke Bali Aku rekam Apa yang Aku masih inget Segidog Nadanya Nadanya Aku recording Akhirnya Oke kita jadiin lagu Akhirnya aku kasih ke anak-anak Segidog Di belakang koleksi Gitar Rebly Ada Foto yang dipajang sama dia Must be Spatial Picture Iya ini Ini momen yang paling susah Kenapa? Kenapa? Ini pas kebetulan banget Bisa dapat momen seperti ini Kalau SID biasanya manggung Pasti setelah lagu Setelah kita manggung Pasti harus foto sama penonton Oke Ini pas banget Dapat kesempatan sendiri Foto bareng anak-anak outsider Dan lidurus Ini kejadian Ini waktu manggung di Jawa Timur Tapi enggak Kotanya lupa Kotanya lupa Ini kira-kira ada berapa ribu penanggung? Ini paling sekitar 35 ribu 35 ribu sekitar Jawa-jawa itu udah hampir Ini di Pelosong loh Kalau enggak salah ini masih di Pelosong Pelosong seperti ini Dan ini beli tiket ya? Beli tiket? Beli tiket Anak-anak outsider itu pasti beli tiket Kalau enggak beli merchandise Mereka beli tiket Mereka outsider Lidurus orangnya tertib Tertib Tertib? Tidak mau bikin Kekerasan Atau apa Mereka bener-bener Pengen nonton Wah Kenapa bener Tempat lo disini Relaxing banget Oh iya Parah Memang sengaja didesain untuk itu Didesain seperti ini ya? Bener Gokil sih lo Aduh Cuma gue pengen kasih tau nih Untuk pelengkap Relax kita Belz ini ada Resipi yang lain Oke Belz and cola Oke Yes Ini kita taruh dulu ya The bread Sedikit Baru kita pakein cola Oke Abis cola Ada satu lagi Pake lime Ini cola dulu Tuangin Wow Gue kayak mixologis banget ya Oke Baru pakein lime nih Lime Yes Semuanya itu metik Bisa metik disini Ini metik Ini limenya dari rumah Coba lo Bikin sendiri Oke Bels Bels Kolah Kolah And then lime Lime Kalau gue biasa gue giniin sih Look at this Cheers Oke Kalau lu tuh minum Harus pakai Keren ya Enak banget Enak Enak banget Ini gak dibuat-buat kan Lu kan peminum Lu kan peminum Dibuat-buat gak? Enggak Ini seri Bagus Tidak ada rasa yang mengganggu Semuanya tuh Bener-bener enak Enak banget Gue jujur Gue kurang suka pake mixer But this time Gue cobain Pake cola Pake lime Gila ini minuman Enak banget Enak banget Gak salah kan Gue bawa kesini Nanti aku minta Pasti aku minta Nanti Nanti gue kirimin buat lo Tenang aja Aman Terkenali Tapi ngomong-ngomong nih SID tuh kan Banyak banget fans ya Outsider sama Lady Rose Betul Iya kan Pengalaman Apa yang tergila Dari fans lu Wah banyak banget Tergila Tersadis Tragis Itu semua ada Yang lu inget apa? Yang inget Waktu kita Dilempar-lemparin Dilemparin? Iya Dilempar-lemparin pake Atau diludahin Atau dilemparin pake Batu Pake kotoran manusia Hah? Kotoran manusia? Iya Lu dilempar pake kotoran manusia? Itu kejadiannya Pas waktu Waktu kita Tahun Mungkin 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu Berarti itu mewakilkan Pengalaman terburuk lo juga? Iya terburuk Salah satu Terburuk Tapi itu Sesuatu tantangan Yang Tentangan yang sangat Sangat luar biasa Bagi SID Waktu itu Karena Kita tidak punya Fans saja Tapi waktu itu Kita juga punya haters Yang sangat banyak Karena Mereka gak setuju Kalau SID itu Misalnya Kita kan nanti kemapanan Tiba-tiba kita masuk Major label Terus waktu itu Diisukan bahwa Di tattoo-nya jering Ada tulisan Fuck Java Dan semacamnya Tapi itu udah Kita clearin Dan itu tidak ada Sama sekali Dan itu bener-bener Kita udah Antisipasi Dan akhirnya Mereka terima Dan itu Tidak ada Hal seperti itu Oke Kalau lu Waktu awal-awal Anti kemapanan Sekarang lu kan ada Mapan nih Gimana dong? Seharusnya Semua orang Harus Mapan Yes Walaupun kita Kemarin itu Ngambil jalur Yang bener-bener Underground Kenapa kita harus Mapan? Karena agar Kita tidak Tertindas Oke Seperti itu Jadi Kita selalu Sondingkan Kepada Fans kita Orsadal Sama Lady Rose Oke Kamu harus Bekerja keras Kamu harus Bisa menghidupi Diri sendiri Dan kalian harus Mapan Kalau gitu Lu udah Mapan nih Sekarang ya Ada satu pertanyaan Yang tersirat Di kepala gue Siapa paling Mapan Di SID Kalau Di itu Kalau Mapan Secara personal Hampir sama Hampir sama Hampir sama Karena bagi rata Karena mereka Personil kita Punya Pekerjaan Punya Talent Untuk melakukan Sesuatu Untuk mencari Kehidupan Selain dari musik Selain dari musik Salah satunya Clothing Kita bikin clothing Kayak si jering Bikin bar Oke Eka juga Bikin clothing Oke Dan ya Selain Misalnya Kalau Seperti di masa Pandemi ini Musik Dua tahun Kita udah gak Manggung Kita masih bisa hidup Di Di Kerjaan kita Yang lainnya Oke Eka Udah lu sebut Tearing Kalau lu Apa Bisnis lain Ketika pandemi Clothing Masih Clothing Clothing Dan restoran Electrohell ini Dan satu lagi Kita punya restoran Japanese restaurant Yang kita buat Di jalan veteran Tadinya namanya Folvet Sekarang jadi Nagi Kitchen Kita jualin Japanese food Selain itu Kita bisa Dapat Pemasukan dari situ Terus kembangin otak Kita punya otak Kita punya pikiran Selain musik Apa yang kita bisa lakukan Betul Blink Cheers dulu Blink Mantap Cheers untuk kemapanan Yang idealis Mantap ya Blink Gila enak banget Ini bener enak banget Serius Serius Aku serius Ini enak banget Ngomong-ngomong soal Minuman yang bener enak Belas bakal launching Tanggal 8 Oktober Di Youtube gue Oke Acaranya seru banget Blink Oke Di mana? Di Jakarta? Di Youtube gue AKR TV Oke Launchingnya di Jakarta Nanti? Di Jakarta Nanti gue syutingnya Bakal di Jakarta Tapi binatamunya gokil Ada The Seagate Terus gestarnya Ada Oom Leo Ada juga Deki Sastra Ada juga Alit Blink Thank you so much Lu udah mau gue gledah Ini katanya Pertama kali Rumah lu di obrak-abrik Bener Dan masuk Youtube ya? Aku susah nerima tamu Misalnya jarang nerima tamu Tapi ini kali ini Spesial Yes Thank you Blink Ternyata SID Gak seksklusif yang gue kira gitu ya Bahkan Bahkan aku sendiri pun Gak pernah nge-upload rumahku Tapi Kali ini Hari ini gue obrak-abrik Di Youtube gue Waduh Serius sekali lagi Blink Sampai ketemu di lain kesempatan Oke Terima kasih Alright Roy Ricardus signing out Bobby Goh signing out Gerak Cheers Cukup sekian untuk episode kali ini Kita ketemu lagi di next episode Jangan lupa untuk follow instagramnya Bels at Bels Indonesia Dan kalau lu pengen rafin sensasi yang mantep banget dari Bels Langsung beli aja di e-commerce Link ada di deskripsi Roy Ricardus signing out Drink responsibly